Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Selamat Kebajikan Salam Presisi Kepada seluruh masyarakat Indonesia pada hari ini Kamis 20 April 2023 Saya selaku juru bicara Polri dalam operasi ketupat akan menyampaikan update situasi kondisi lalu lintas Hari ketiga pelaksanaan operasi ketupat tahun 2023 Laporan harian pelaksanaan operasi ketupat tahun 2003 ini dibuat dengan maksud memberikan informasi kepada masyarakat tentang situasi Kamseltip Carlantas Rabu tanggal 19 April 2023 Satu informasi pertama yang dapat kami sampaikan Data perbandingan volume arus lalu lintas yang keluar dan masuk Jakarta pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 Dengan rincian sebagai berikut Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gate Cikampek utama arah Transjawa sebanyak 126.876 kendaraan Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gate Cikampek utama sebanyak 8.369 kendaraan Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gate Tol Kali Hurip utama arah Bandung sebanyak 36.953 kendaraan Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gate Tol Kali Hurip sebanyak 25.993 kendaraan Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gate Cikupa arah Merak sebanyak 54.394 kendaraan Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gate Tol Kali Hurip utama sebanyak 48.032 kendaraan Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gate Ciawi Arah puncak sebanyak 40.787 kendaraan Sedangkan untuk yang masuk melalui Jakarta melalui gate Ciawi sebanyak 28.296 kendaraan Informasi kedua situasi Kaptipra Celatas Data keselakan lalu lintas pada hari Rabu 19 April 2023 Sebanyak 136 kejadian Dengan rincian orang meninggal dunia nihil Luka berat nihil Dan 224 orang luka ringan Informasi ketiga terkait pemberlakuan sistem OneWay Pada pukul 12.00 WIB Kamis 20 April 2023 Polri memperpanjang Pemberlakuan rekaya salu lintas sistem satu arah Atau OneWay dari km 72 Tol Jakarta Cikampek Sampai dengan km 4014 Gerbang Tol Kali Kangkung Penerapan OneWay akan diberlakuan hingga pukul 24.00 WIB Informasi keempat terkait pemberlakuan kontraflow Pada pukul 12.00 WIB Kamis 20 April 2023 Polri akan kembali memperpanjang Pemberlakuan rekaya salu lintas kontraflow Dari km 36 sampai dengan km 70 Tol Jakarta Cikampek Penerapan kontraflow akan diberlakukan hingga pukul 24.00 WIB Informasi kelima terkait himbauan Kami menghimbau kepada masyarakat Yang akan melakukan perjalanan Mudik dan balik Lebaran 2023 Agar memastikan kondisi fisik sehat Serta periksa kendaraan Sebelum melakukan perjalanan Manfaatkan res area Se efektif mungkin Untuk beristirahat Dan pastikan saldo uang elektronik mencukupi Untuk para pemudik yang akan Ataupun yang sedang Melakukan perjalanan Mudik dapat mengakses aplikasi Google Map Untuk mendapatkan informasi Mengenai arus lintas Untuk mengetahui informasi selengkapnya Kami siap Membantu melayani masyarakat Sampai tujuan Dengan selamat Untuk mengetahui informasi Kondisi lalu lintas Masyarakat dapat menghubungi Call Center 1-500-669 SMS Center 9-1-1-9 Demikian update pada hari ini Dan kita tunggu bersama Untuk update berikutnya Kepada para pemudik dan pengguna jalan raya Semoga selamat Sampai tujuan Mari kita wujudkan mudik aman Mudik berkesan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Presisi